Jadi, saya kira setelah saya ketemu dengan sebagian pedagang pasar yang ada 7 poin yang diusulkan. Pertama, saya jelaskan dulu ya, jumlah pedagang itu eksistim, itu ada 1.065. Nah, digabungkan dengan PKL semua, totalnya ada 1.690 pedagang. Nah, saat ini yang sudah mengambil kunci dan setuju untuk pindah dan sementara untuk kepada pasar sementara, itu sudah 1.440 pedagang, artinya sudah hampir 85 persen pedagang pasar penyelitian ini sudah sepakati. Tetapi ada yang 200 sekian pedagang lagi yang melalui kewapa, ini menyampaikan aspirasi tadi. Dan saya terima dan segera saya undang, kenapa? Ya, memang saya tidak mau sepihak. Kenapa? Karena yang setuju repitalisasi dan juga yang tidak setuju semua, itu warga masyarakat saya. Selain itu, hatinya harus mengayomi semuanya. Alhamdulillah, tadi sudah ada pembicaraan awal, dan saya yakin tidak mungkin dalam satu kali pertemuan selesai. Nah, hanya tadi ada tujuh aspirasi yang disampaikan. Yang pertama, setuju repitalisasi, tapi menggunakan dana APBN dan APBD. Saya sampaikan juga tadi, bahwa saat ini APBD kita tidak mampu untuk membangun pasar yang berpresentatif. Yang kedua, tadi disampaikan itu adalah mengenai harga. Harga ini minta diskon. Yang ketiga, meminta ada yang bekas pasar yang waktunya tahun 2007 kebakaran, suadaya pedagang ini meminta ada kondensiasi. Terus yang keempatnya, mengenai korwapa tetap harus dibatkan nanti dalam pengawasan. Dan yang kelimanya, mengenai pembayaran kios, bisa dibayarkan setelah selesai dibangun. Dan yang kelimanya, pengelolaan pengen dilibatkan. Nah, ini sudah ada titik terang kalau pendapat saya. Dan tinggal di sini, apakah misalkan menyetujuinya harganya berapa, segala macam. Ya, kami nanti akan ada pertemuan lanjutan. Sehingga saya hanya menyampaikan, sudah, kalau terusakan sekarang para pedagang yang katakan belum sepakat pada saat ini, silakan komunikasi langsung dengan saya. Saya bukan keluar komunikasi. Silakan, sehingga nanti ada titik temu dan solusi. Dan nanti kita akan mencari kira-kira seperti apa. Tapi yang jelas, saya yakin ini pasti selesai. Dan insya Allah kita ada solusi.